Rusia adalah pemasok senjata utama negara Asia Tenggara. Namun, pemerintah di kawasan Asia Tenggara menghadapi dilema atas perang di Ukraina dan serangkaian dugaan kekejaman yang dilakukan Rusia. Pada tanggal 27 Maret tahun 2022 lalu, para jenderal militer Myanmar berkumpul di Naipi Aidao untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata Tahunan. Terdapat pameran yang menampilkan para deteng, misil yang dipasang di atas truk dan pasukan berkuda. Namun, ada satu kemunduran. Tidak ada pejabat asing yang menghadiri acara itu. Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin yang menghadiri peringatan tersebut pada tahun 2021, beberapa bulan setelah junta secara paksa mengambil alih kekuasaan dalam kudeta berdarah, tidak hadir pada tahun lalu meskipun diundang. Rusia telah menjadi salah satu dari sedikit pendukung junta militer Myanmar sejak kudeta pada Februari tahun 2021, sebuah kemitraan yang mencakup pengiriman sejumlah besar senjata buatan Rusia. Sebagai imbalannya, junta Myanmar mendukung invasi Rusia ke Ukraina dan menyebutnya sebagai tindakan yang tepat. Rusia adalah eksportir utama alutsista militer Asia Tenggara, dan inilah alasan negara Asia Tenggara membeli senjata dari Rusia. Dikutip dari Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, Rusia adalah pemasok senjata utama di Asia Tenggara, dengan menjual peralatan pertahanan senilai sekitar 10,7 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 153,6 triliun rupiah ke kawasan ASEAN antara tahun 2000 sampai tahun 2019. SIPRI merinci sebagian besar senjata dikirim ke Vietnam, sehingga hampir 80 persen peralatan militer Vietnam dipasok oleh Rusia sejak tahun 2000, sedangkan antara 2015 sampai tahun 2021, Rusia menjual senjata senilai 247 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 3,5 triliun rupiah ke Myanmar, 105 juta dolar Amerika Serikat sama dengan 1,5 triliun rupiah ke Laos, dan 47 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 675 miliar rupiah ke Thailand. Hunter Marston, peneliti Asia Tenggara di Australian National University, mengatakan beberapa perangkat keras militer dari Rusia kemungkinan masih dijadwalkan tiba di Myanmar, saya cukup yakin lebih banyak lagi yang akan datang. Pada titik tertentu, militer membutuhkan ahli teknis Rusia untuk memperbaiki armada helikopter, tank, kapal selam, dan alat militer lain yang didatangkan dari Rusia, tapi masih tidak jelas bagaimana mereka melakukannya jika industri pertahanan Rusia semua fokus pada Ukraina. ASEAN dalam sikap menunggu dan mengamati Pada tanggal 9 Maret tahun 2021, pemerintah Filipina mengatakan akan melanjutkan kesepakatan untuk membeli 17 helikopter angkut militer dari Rusia yang telah ditanda tangani dan dibayar sebagian sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Seorang analis pertahanan yang berbasis di Manila mengatakan, pengamat urusan militer kecewa dengan pembelian perangkat keras Rusia bahkan sebelum invasi. Namun, pemerintah Asia Tenggara menghadapi dilema ketika perang Ukraina memasuki tahun ke-2, di tengah serangkaian dugaan kekejaman Rusia yang terus bertambah dan ketika para pemimpin Barat menyerukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk diadili atas kejahatan perang. Pembelian senjata dan latihan bilateral dengan Rusia akan menjadi isu yang sangat sensitif bahkan setelah perang di Ukraina berakhir, kata seorang profesor emeritus dari Universitas New South Wales di Australia. Sebagian besar negara kawasan Asia Tenggara mengambil sikap menunggu dan mengamati dengan hati-hati agar tidak meningkatkan ketegangan atau menjatuhkan sanksi hukuman seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ketergantungan militer negara Asia Tenggara pada senjata Rusia Uni Eropa misalnya, dapat memberikan sanksi terhadap pemasok senjata Rusia kepada militer Myanmar, dan saya yakin Rusia dan Myanmar akan menemukan cara untuk bekerjasama, kata seorang akademisi berbasis di Bratislava yang menghususkan diri di Myanmar. Amerika Serikat kemungkinan bisa berbuat lebih banyak. Pada tahun 2017, negara adidaya itu memperkenalkan undang-undang melawan musuhnya melalui sanksi, CAATSA, yang dapat mengancam penjatuhan sanksi terhadap pemerintah asing yang membeli senjata dari Rusia. Namun, negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, serta India, mendapat keringanan dari Washington dengan syarat mereka mengurangi ketergantungan peralatan militer pada Rusia. Indonesia sedang merundingkan pembelian pesawat tempur Su-35 buatan Rusia, tetapi ancaman sanksi CAATSA membuat pemerintah Indonesia berpikir ulang dan akhirnya pada Februari tahun lalu, menandatangani kesepakatan 8,1 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 116,3 triliun rupiah dengan Perancis untuk pembelian jet Rafale. Meski demikian, Indonesia tidak memutuskan hubungan militernya dengan Rusia. Alasan utama negara Asia Tenggara membeli senjata militer dari Rusia adalah dikarenakan senjata Rusia umumnya dipandang lebih terjangkau. Bahkan jika ada penghentian perlahan, militer Asia Tenggara yang sudah bergantung pada peralatan Rusia pada titik tertentu perlu membeli suku cadang atau peningkatan perangkat keras. Namun, karena bambang besar Rusia telah dikeluarkan dari jaringan pembayaran global SWIFT, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan pembayaran. Itulah alasan negara Asia Tenggara membeli senjata militer dari Rusia. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan sampai berjumpa kembali pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!